Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Rizky Montor untuk kesempatan kali ini disini kita mau cek untuk pit karbu ya pit karbu disini pengapiannya mati kelistrikanya kelistrikanya itu mati total mas bro disini setelah dikontak sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan ya baik lakson ataupun juga stator tidak ada oke disini sudah dicek ya untuk bagian awal tadi sudah cek disini untuk arus ada ya tuh ya harus ada terus disini awas itu sama Monique disini Monique sudah dicek ya disini untuk si keringan ada kabel masih ada dua rumah si kering disini ada dua rumah yang satu itu warnanya merah-merah dan yang satunya lagi itu merah hitam dan hitam ya ataupun juga merah dan hitam biasanya untuk merah-merah tadinya menyala ya mas bro ya menyala disini kan menyala untuk di bagian sininya sebentar nih tripodnya itu agak pendek jadi susah untuk saya pegangnya sendirian oke kita cek dulu sebentar tuh kan ya tuh nyala ya yang merah-merah ini nyala tuh yang merah-merah nyala tuh yang merah-merah nyala kanan-kiri nyala ya disini tuh ini yang sebelah ini yang merah-merah terus yang sebelah disini yang hitam hitam yang merah dan hitam itu tidak nyala mas bro tidak menyala tuh ya tak cek disini tidak menyala Oke kita lanjut ke depan setelah dicek ke depan ternyata disini untuk kabelnya itu sudah ajak-ajakan mas bro sudah pada copot gitu ya bekasnya copotkan ya udah di sambung-sambung langsung jadi untuk kabelnya seperti ini jadi untuk soketnya sudah pada terpotong disini kebetulan saya punya pasangan soketnya nanti mau tak sambung pakai soket jadi biar aman ya tadinya akan disambung-sambung pakai kabel ya tadi disini pakai kabel dua biru kayak gini nah ini nanti mau tak sambung tetap sambung tak rapikan ya oke cara ceknya sebelum kita sambungkan kita cek dulu di sini ada kabel dari bawah sana ya dari bagian belakang sana kita cek dulu di sini ada dua kabel di sini ada warna merah ya nah merah kita cek di sini salah satunya kita cek dulu nah yang satu dan yang satu Oh nah yang satu disini menyala nah satu menyala dan disini tidak menyala berarti disini yang menyala disini adalah arus dari belakang sana berarti dari aki setelah masuk si kering masuk ke sini mas bro ya tuh menyalakan tadi yang merah itu menyala oke selanjutnya kita sambungkan dulu mas bro ya karena tadi sudah ketemu di sini untuk arus dari bawah sana dari belakang sana itu sudah ketemu seperti ini ini sudah nyala dan yang satu tidak nyala lalu untuk memastikan apakah untuk arus hitamnya ini berkendala atau tidak apakah cuman ke bagian sambungan kontak saja yang bermasalah kita caranya sambungkan dulu seperti ini ya antara kabel yang satu ini yang merah dengan kabel yang merah leret hitam di sini kalau enggak salah kita sambungkan di sini ya kita sambungkan dulu kalau misalkan nanti kontak tidak bermasalah atau juga larut-arus hitamnya ini tidak bermasalah nanti tentunya akan menyala mas bro kita cek dulu klaksonnya iya cek dulu klaksonnya ini sudah nyala juga berarti untuk kabel hitam atau out kontak itu tidak bermasalah mas bro berarti out kontak tidak bermasalah lalu kita sambungkan saja yaitu untuk arus di bagian kontaknya ya nanti kita sambungkan terus dicek apakah kontak bermasalah atau tidak ya kita lihat di sini ini sebenarnya bebas ini bebas cuman saya mau sambungkan yang warnanya sama persis di sini merah dan di sini merah leret hitam oke ya seperti ini sudah tersambung awas hati-hati ada masa di situ ada kita ardor nanti nempel meretek ya takutnya kebakaran oke setelah disini kita eh sambungkan menurut di bagian soket kontaknya kita kontak dulu mas bro minta kontak ya 123 nah ini sudah langsung menyala ini untuk kontrol sen ya kita matikan kita Nyalakan kita matikan Oke berarti di sini kontak tidak masih bermasalah mas bro ya jadi kontak kondisi normal berarti tadi hanya kebagian sambungan-sambungannya saja yang tidak nyambung alias bermasalah Oke selanjutnya akan kita cek hidupnya dulu saat ini kita hidupkan saja untuk mesin apakah langsung bisa menyala maaf di sini tidak ada seterumnya untuk suitenya kita kita ambilkan dari suitenya kita kontak dulu saya starter oke sudah nyambung ya mas bro ya jadi ini permasalahnya disini tadi kontaknya masukkan matikan dulu ya oke oke itu aja kemungkinan ini tinggal perrapian saja nanti dirapikan gunakanlah isolasi bakar mungkin kalau bisa walaupun juga tidak nanti pakai isolasi biasa aja nggak apa-apa yang penting nanti rapih dan tidak keluar untuk kabelnya tembakannya sehingga nanti tahunnya konsulat di bagian masanya oke itu aja mudah-mudian bisa bermanfaat silahkan di like share dan subscribe dan kalau pun juga bermanfaat silahkan di-share mas bro ya di-share dan kalau pun juga belum subscribe silahkan subscribe dulu Terimakasih akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh